Cara mudah bikin text effect melted kayak gini Cuma pake hp android aja Oke sebelum mulai buat kalian yang belum subscribe Silahkan bantu subscribe channel ini Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya Jika sudah subscribe kita langsung masuk ke tutorialnya saja Pertama-tama kalian bisa buka aplikasi browser Disini saya menggunakan aplikasi chrome Lalu setelah itu di kolom pencarian Kita ketik saja Kita akan cari foto PA Untuk linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi Oke lanjut kita pilih yang ini Situsnya Kita masuk ke situs foto PA Dan tampilannya seperti ini Lalu kita pilih titik tiga yang ini Dan pastikan untuk situs desktop pada browser chrome nya disini sudah terchecklist Oke Selanjutnya kita akan memasukkan gradasi warna Kita pilih buka dari komputer Lalu kita pilih file Untuk file gradient map nya bisa kalian download juga di kolom deskripsi Kita upload terlebih dahulu untuk warna gradient maps nya Selanjutnya tinggal kita pilih ok saja Otomatis untuk warna gradasi nya akan terupload Selanjutnya kita pilih proyek baru Untuk membuat proyek baru disini untuk kanvas nya kita pilih yang youtube thumbnail 1280 dikali 720 Lalu untuk settingannya seperti ini Selanjutnya kita pilih buat Maka tampilannya akan menjadi seperti ini Jika sudah selanjutnya kita akan memasukkan teks Disini kita bisa pilih icon huruf T yang ini untuk memasukkan teks Lalu untuk ukuran teks nya Bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi 100 Untuk warna teks nya biarkan warna hitam saja Selanjutnya Tinggal kita ketikan saja pada kanvas nya Disini kita akan tulis sebagai contoh Android tutorial Tinggal diketik saja Tutorial Oke cukup kita geser ke bagian tengah untuk teks nya Jika sudah untuk jenis huruf nya bisa kita ubah juga Disini kita bisa pilih Lalu kita pilih Font dari bawaan foto PA nya yaitu alpha slab 1 Untuk font nya bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya pilih checklist jika sudah Oke lanjut untuk teks nya disini bisa kita geser Kita pilih icon yang ini Lalu kita geser teks nya Agar berada pas di tengah-tengah Agar berada pas di tengah-tengah Lalu kita pilih efek buram Atau blur Lalu untuk efek blur nya disini kita gunakan yang gaussian blur ya Pilih buram yang gaussian lalu untuk angkanya disini kita ubah Kita ubah menjadi 5 Lalu jika sudah Tinggal kita pilih yang terapkan saja untuk efek blur nya Oke untuk teks yang pertama ini sudah kita buat atau kita beri efek gels yang blur Lalu selanjutnya kita pilih layer yang ini Dan kita akan meng copy layer dari teks nya ya kita pilih layer yang teks Selanjutnya kita masuk ke menu lapisan Lalu kita pilih lapisan duplikat untuk menduplikat lapisan teks nya agar menjadi dua Bisa kalian perhatikan pada kolom layer Jika sudah kita pilih layer yang ini lalu kita pilih penyaring Dan kita pilih buram lagi untuk yang ini kita pilih yang buram gerakan Nah ya yang ini Lalu untuk settingannya bisa kalian perhatikan Disini untuk angka dari sudutnya kita ubah menjadi 90 Lalu untuk jaraknya kita hapus Dan kita ubah menjadi 600 Oke cukup Jika sudah langsung kita pilih terapkan saja Untuk efek dari buram gerakannya Oke hasilnya menjadi seperti ini Untuk selanjutnya kita akan meng copy layer yang ini Kita pilih lalu kita pilih lapisan dan kita pilih lapisan duplikat Kita ulangi lagi Kita duplikat lagi Sampai dengan 20 layer ya Disini kita akan duplikat menjadi 20 layer Oke kita pilih lapisan Lalu kita pilih lapisan duplikat dan kita ulangi seterusnya Disini baru 12 Lalu kita duplikasi lagi 14 15 16 17 18 Kita duplikasi lagi Oke terakhir Kita buat duplikasi menjadi 20 Oke Jika sudah di duplikasi Lalu untuk layer yang ini kita sembunyikan terlebih dahulu Untuk layer yang text yang pertama Jika sudah untuk text yang tidak digunakan bisa kita hapus saja Lalu selanjutnya Kita akan menandai semua layer yang sudah kita copy Kecuali yang kita sembunyikan Kita pilih tool yang ini Lalu jika sudah tinggal kita drag saja Kita geser Agar semuanya tertandai ya Bisa kalian perhatikan seperti ini Lalu di bagian kolom layer yang ini Disini sudah tertandai dari nomor 1 sampai 20 Lalu pilih lapisan dan pilih objek pintar Yang ini Selanjutnya kita konversikan ke smart object Pilih yang konversi ke smart object Otomatis untuk layernya menjadi 1 Ya seperti ini Jika sudah di smart object Selanjutnya kita bisa buka untuk layer text yang pertama ini Lalu kita geser agar posisinya berada di atas Text yang paling atas ini Kita geser agar posisinya berada di bawah text yang berada di tengah Seperti ini Oke jika sudah kita pilih layer yang ini Lalu kita pilih lapisan Dan selanjutnya kita pilih restaurize Untuk meresterize lapisannya Dan selanjutnya kita akan menghapus bagian bayangan dari bagian atasnya ya Kita pilih yang brush ini Lalu kita pilih penghapus Yang ini kita pilih penghapus di tool brush ya Lalu selanjutnya bisa kita coba hapus saja Sebelum itu kita bisa rubah jenis ukurannya Kita bisa minimize terlebih dahulu Lalu kita pilih yang ini untuk merubah ukuran dari penghapusnya Ukurannya kita bisa perbesar seperti ini Bisa kalian perhatikan disini bulatan itu adalah penghapus ya Lalu untuk tingkat kekerasannya bisa kita kurangi juga Sesuai dengan kebutuhan saja Jika sudah kita langsung hapus saja bagian bayangan yang atasnya Seperti ini Oke jika sulit Kita bisa zoom dan kita bisa perkecil untuk ukuran dari penghapusnya Kita perkecil lalu kita bisa zoom agar terlihat seperti ini Kita hapus bagian bayangan atasnya Nah kita hapus seperti ini Oke jika sudah terhapus Nah hasilnya menjadi seperti ini Jadi bayangannya hanya bagian yang bawahnya saja Atau bisa kalian custom saja sesuai dengan kebutuhan Lalu kita bisa pilih ubah Dan kita pilih Kita geser Dan kita pilih yang ubah ini lagi Lalu kita pilih yang lengkungan ya Kita bisa pilih ubah Lalu kita pilih yang lengkungan Selanjutnya tinggal kita atur untuk Bentuk dari bayangannya Bisa kita geser Titik point dari gambarnya seperti ini Kita bisa atur saja Sesuai dengan kebutuhan Kita bisa geser-geser Nah untuk titik point yang ini Bisa kita geser juga Agar bagian atasnya pas dengan Text yang di tengah ya Untuk bayangannya bisa kita custom Sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing Kita buat melengkung Untuk bagian sisi kanan dan kirinya Seperti ini Bisa kalian otak-atik saja Oke dan bagian atasnya Diusahakan agar Sejajar dengan Text ya Oke bisa kita geser-geser lagi Agar posisinya Lebih pas saja Untuk kanan dan kirinya Bisa kita custom juga Disini hasilnya Sudah rapi mungkin Untuk kanan dan kirinya Jika sedih rasa sudah cukup Bisa kita langsung Pilih checklist Oke Lalu selanjutnya Kita bisa pilih Layer lagi Kita buka Layer yang ini Lalu selanjutnya Kita pilih Layer yang ini Dan kita masuk ke Ini Solid color Kita tambahkan Selanjutnya kita Masuk ke Peta gradient Untuk menambahkan Warna dari Gradient mapnya Untuk Layer Kita minimize lagi Lalu untuk Gradient mapnya Kita pilih Kita pilih Segitiga yang menunjuk Ke bawah ini Kita klik saja Lalu disini Akan muncul Gradient map Yang sudah kita upload Di awal video Selanjutnya Tinggal kalian pilih saja Warna yang ingin Kalian gunakan Pada Desain Yang kita buat Ini ya Bisa kita coba Semua warna Gradient mapnya Bisa kita coba Satu-satu Dan kita bisa Cari Warna Yang sesuai Disini kita akan Menggunakan Warna Yang ini saja Lalu jika sudah Kita minimize Untuk Pampilan Gradient mapnya Oke Hasilnya Menjadi Seperti ini Jika sudah Untuk warna Gradient mapnya Selanjutnya Kita akan Edit Pada bagian Text Yang tengahnya Kita pilih layer Lalu kita pilih Layer Text Yang ini Oke Selanjutnya kita masuk Ke efek Yang ini Lalu kita pilih Pilih Yang pilihan Maksud saya Selanjutnya Untuk Taruh bayangan Biarkan checklist Lalu kita bisa Pilih checklist Yang lapisi Warna Yang ini Warnanya Biarkan hitam Lalu selanjutnya Kita Kita pilih Yang ini Lapisi Warna Kita masuk Ke foldernya Lalu kita pilih Bersinar Di dalam Nah Seperti ini Untuk bagian Yang bersinar Di dalam Ini Kita akan Merubah Warna Yang ini Disini Warna Kuning Kita akan Rubah Menjadi Warna Sedikit Abu Agar Bayangan Text Ke bagian Bawahnya Itu terlihat Jelas Bisa kalian Perhatikan Di bagian Sebelah Kanan Bisa kalian Lihat Untuk Preview Disini Kita geser Ke warna Yang Abu Abu Seperti ini Oke Disini Bisa kalian Perhatikan Untuk Preview Bisa kita Geser Agar Lebih Pas Jika sudah Kita pilih Terapkan Lalu Selanjutnya Kita Checklist Bagian Yang Taruh Bayangan Yang ini Dan Kita masuk Ke Settingan Dari Bayangannya Kita masuk Ke Modus Penyatuan Biarkan Normal Lalu Tingkat Transparansi Kita bisa Rubah Untuk Warnanya Bisa kita Rubah Juga Disini Kita Buat Menjadi Abu Abu Lagi Oke Nah Hasilnya Menjadi Seperti ini Lalu Selanjutnya Kita akan Menghapus Bagiannya Ini Centangnya Kita Hilangkan Saja Lalu Selanjutnya Pilih Terapkan Oke Untuk Desainnya Disini Sudah Hampir Selesai Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Memberi Efek Pada Bayangan Yang ini Kita pilih Layer yang Paling bawah Ini Lalu Kita pilih Icon Tinta Yang ini Dan kita Pilih Smooth Tool Selanjutnya Kita atur Untuk Ukuran Smooth Dan Untuk Tingkat Kekerasannya Bisa kita Atur Lalu kita Bisa Geser Geser Atau Kita Buat Efek Seperti Ini Jika Belum Pas Bisa kita Undo Saja Lalu Kita Coba Usap Usap Lagi Pada Bagian Yang Ininya Agar Menjadi Efek Seperti Ini Kita Bisa Usap Lagi Pada Bagian Shadow Atau Bayangannya Seperti Ini Oke Jika Sudah Hasilnya Menjadi Seperti Ini Lalu Selanjutnya Kita Akan Memberi Efek Grung Ya Jika Sudah Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Memasukkan Efek Grung Ya Kita Bisa Pilih Berkas Yang Ini Lalu Kita Pilih Buka Dan Letakkan Selanjutnya Masuk Ke File Dan Disini Saya Akan Memasukkan Background Grung Seperti Ini Untuk Gambarnya Bisa Kalian Download Di Kolom Deskripsi Jika Sudah Kita Tutupi Semua Bagian Layarnya Kita Bisa Kutar Lalu Kanan Dan Kirinya Bisa Kita Geser Agar Menutupi Semua Bagian Jika Sudah Seperti Ini Lalu Di Bagian Blending Kita Pilih Checklist Terlebih Dulu Lalu Kita Atur Untuk Blending Kita Pilih Yang Ini Di Sini Awalnya Normal Dan Kita Buat Menjadi Multiply Hasilnya Menjadi Seperti Ini Selanjutnya Tinggal Kita Atur Untuk Transparansinya Kita Bisa Pilih Yang Ini Dan Kita Bisa Atur Saja Agar Transparansinya Tidak Terlalu Gelap Disini Kita Buat 78% Jika Sudah Kita Pilih Berkas Dan Kita Akan Menyimpan Hasil Desainnya Pilih Export Sebagai Dan Kita Pilih Yang PNG Oke Lalu Kita Coba Terubah Terlebih Dahulu Untuk Ukurannya Agar Tidak Terlalu Kecil Disini Awalnya 1280 Kita Rubah Menjadi 2000 Pilih Oke Jika Sudah Nah Menjadi 2000 Dikali 1125 Selanjutnya Kita Pilih Simpan Lalu Pilih Oke Nah Di Fotopea Terbaru Ini Jika Di mode Landscape Seperti Ini Tidak Akan Atau Sulit Untuk Menyimpan File PNG Jadi Untuk Caranya Kita Pilih Simpan Lalu Untuk Rotasi Layarannya Kita Buat Menjadi Portrait Maka Otomatis Iklan Akan Muncul Lalu Kita Tunggu Iklannya Sampai Selesai Untuk Selanjutnya Baru Kita Bisa Mendownload File Hasil Dari Editan Di Website Potopea Oke Jika Sudah Iklannya Beres Kita Pilih Close Lalu Kita Bisa Mulai Mendownload File Yang Sudah Kita Buat Dari Situs Potopea Dan Kita Buka Dan Hasilnya Menjadi Seperti Ini Oke Mungkin Segitu Aja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Tanyakan Di Kolom Komentar Dan Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Bisa Kalian Like Dan Share Ke Media Sosial Kalian Masing Terima Kasih Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Juga Tonton Video Selanjutnya